Kami juga kaget gitu, kenapa ini serentak, serentak dan di beberapa perguruan tinggi dan mereka juga menjelaskan gitu, bahwa ini memang mereka menyampaikan, menyuarakan ini untuk mahasiswa yang angkatan yang baru, dia akan masuk, mahasiswa baru tapi mereka harus menyampaikan ini karena ini terjadi serentak dan di beberapa prodi memang beda-beda, tiap prodi juga beda-beda sesuai dengan jenjang UKT nah kemudian kita coba untuk mengidentifikasi, mengidentifikasi apa sih sebenarnya, kenapa ini bersamaan dan kemudian ini terjadi serentak gitu nah saya kira identifikasi ini yang perlu kita lakukan karena tadi penjelasan normatif itu, tadi seperti pimpinan katakan, itu semua baik-baik saja tetapi pelaksanaan implementasi di lapangan ini yang mungkin tidak seperti yang dijelaskan itu nah sehingga ketika kami melakukan identifikasi ini, kita melihat juga ada beberapa yang berkaitan dengan permendiput tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Putra tadi gitu saya ingin melihat secara konkret, satu yang mungkin untuk bisa diinterpretasikan yang kemudian menimbulkan persoalan ini gitu misalnya di pasal 11 pasal 11 PTN mengenakan tarif UKT setiap semester bagi setiap mahasiswa pada saat mahasiswa dinyatakan, diterima pada program studi PTN dan ini juga mereka sampaikan gitu jadi orang setelah diterima dulu, baru ditetapkan gitu nah ini yang kemudian menimbulkan apa, menimbulkan polemik di dalam jadi saya kira satu poin yang berkaitan dengan apa, tadi yang penjelasan-penjelasannya itu dalam implementasinya bisa digenser, bisa digenser sesuai dengan ya kalau tadi Pak Menteri cuma menyampaikan, ini bisa jadi semena-mena gitu ini satu contoh, contoh kasus yang berkaitan dengan kenapa kami menyampaikan permendiput tadi gitu nah oleh karena itu saya kira perlu di ini lagi gitu, perlu ditelusuri lagi sehingga jangan menimbulkan interpretasi atau multi-interpretasi yang kemudian menyebabkan PTN mengatakan tidak salah karena permendiputnya memberikan ruang untuk ini gitu karena kemudian yang berikut yang berkaitan dengan 20% 20% bagus 20% itu tapi apakah kita mengontrol itu gitu apakah itu terbuka 20% itu sebelum mereka mendaftar nah ini yang tidak dilakukan, ini yang tidak terjadi dari informasi yang kami peroleh nah kemudian yang poin yang ketiga yang juga kita tangkap bahwa kalau seandainya perguruan tinggi itu tidak melakukan tidak melakukan apa yang dari permendiput ini apa ini punishment-nya buat mereka sehingga dengan demikian mereka harus melakukan ini gitu ini tidak akan terjadi kalau mereka juga oh kalau kami melakukan ini, ini akan ada risiko punishment buat kami gitu nah saya kira ini penting sehingga tidak terjadi interpretasi yang menyebabkan bahwa ya apa yang terjadi sekarang ini saya kira semuanya Pak Dirjen tadi sampaikan itu ya saya kira bagus, bagus, jadi kalau dilaksanakan dengan apa sesuai dengan apa yang dimaksudkan tetapi munculnya masalah ini itu tadi kami coba untuk mengidentifikasi dan ada lihat beberapa hal yang beberapa poin yang berkaitan dengan ya itu juga di pasal 12 selamat menikmati selamat menikmati